Terima kasih pemirsa tetap bersama kami saat lantas Floresta Banjarmasin menetapkan sopir mobil barisan pemadam kebakaran Jarwo sebagai tersangka kasus tabrakan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia pada minggu dini hari lalu. Tabrakan mau tersebut bermula saat mobil BPK Jarwo melaju kencang untuk memadamkan api di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar. Kecelakaan maut yang menewaskan seorang wanita usai ditabrak sebuah mobil BPK Jarwo di jalan Ahmad Yani, kilometer lima Banjarmasin pada minggu dini hari tadi. Saat ini kasusnya dalam penanganan aparat kepolisian. Dari penyidikan yang dilakukan, pihak Satlantas Polresta Banjarmasin menetapkan sang sopir sebagai tersangka karena dianggap lalai dan melanggar pasal tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukuman penjara. Sementara sudah diamankan dilakukan penyidikan dan proses lanjut. Sementara saat ini masih dilakukan penahanan untuk sopir dari Barakar. Kepada rekan-rekan Barakar juga agar hati-hati jalan mengendali kendaraan. Untuk mengendali kendaraan adanya etika mengundi. Jangan mengebut. Artinya dengan aturan ala lintas harus diikuti tata tertibur ala lintas. Tabrakan maut yang menewaskan remaja berusia 19 tahun, Oktaviani, bermula saat mobil BPK Jarwo melaju kencang untuk memadamkan api di wilayah Martakura, Kabupaten Banjar. Nahas di tengah kondisi penerangan jalan yang minim, korban yang menyeberang jalan tidak lagi melihat adanya armada pemadam dengan lampu sirine melintas. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINUS melaporkan.